Maksudnya harus malu, jadi yaudah, aku segera bekerja, jadi sebenernya nggak lama. Ada mantas siapa yang dia lamin katanya? Mantas siapa ya, banget, awal-awal, sampai sekarang. Tapi ya, itu kan konsumensi menikah, hidup di sana, ya harus dijalankan. Wah kerja gimana pun, siapapun kerja gimana pun, kalian ini semua pasti ada namanya protes, ada rasa pengen berhenti, pengen pindah, dan lain-lain gitu kan, apapun kerjaannya. Apalagi aku yang kerja di negara orang, minoritas, asisten misalnya sangat tinggi, banyak deh aku perempuan, kemudian kerjaannya musli laki-laki gitu. Jadi, tiket beratnya memang berlipat-lipat sih, yang bisa aku lakukan itu, setelah itu, setelah itu, iya, dan segala macem, yaudah, sampai sekarang, alhamdulillah, ini bisa dijalankan. Kenapa aku susah jadi kurir, Teh? Kenapa kurir? Karena itu yang bisa, saatnya tadi kagak aku keterbatasan, aku nggak ada subscribe, gitu. Itu tuh, lebih mudah sistemnya. Terus, yang kedua, apa ada peraturan yang harus tetap diikuti sih, itu dulu nggak bagi perlaku. Kalau di sini mah, kalau wanita kerja di rumah mah ada yang jaga, ada yang urusin, ada pembah, ada ART. Kalau di sana kan enggak, nggak ada pembah, nggak ada ART, lain-lain, jadi aku dari kerjaannya aku bisa bagi. Wah, susah, 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 ngelah, pasak, apa segala macem, baru aku setelah selesai semua kerja. Jadi, emang bisa dibagi waktunya ke temen-temen kayak ojaran-ngelai, gitu. Kan bisa bagi waktunya, kan kita yang atur semuanya, kan. Dan aku pikir, aku ada strategi gitu, biar bisa jalan semuanya. Itu suami nggak ngelarang dari sebelumnya, kalau gimana sih? Tapi nyuruh, nyuruh tuh kata yang kelas, mungkin lebih men-support, support gitu. Karena memang kondisinya kalau tinggal di sana, emang garis double income satu. Terus suami istri harus kerja, anak 14 tahun aja udah harus kerja. Jadi emang kita semua harus kerja di sana, nggak bisa diem aja. Kalau di sini UMR masih bisa hidup suami istri dengan anak, kalau di sana nggak bisa. Jadi emang harus kerja semuanya, gitu. Untuk langsungan hidup sama aku, gitu. Kalau boleh tahu penghasilannya sebulan berapa dari penghasilannya? Sama lah kayak temen-temen ojaran, tergantung berapa lama kita di jalan. Jadi kalau kayak aku, minim 4 aku usahakan 5 jam per hari, gitu. Per jamnya, targetnya sekitar 20 dolar semacam aja. 20 dolar sepandungnya dapat sehari, 5 jam. Atau bisa 10 jam, kalau kita bisa lihat 3 jam, alhamdulillah. Tapi harus sama teman-teman. Sampai banget. Bayang hanya terlima jam, 6 jam bersama dari Jakarta, dong. Kemarang ke Jogja setiap hari, gitu. Malah nangis-nangis. Kayak, tapi mamut. Aku kayak, nangis, mau nangis apa siapa? Buat apa nangis gitu kan? Mau nangis sama siapa? Jalan yang memang harus kebutuhannya seperti itu. Konsepansi hidup. Ada hal yang nggak terbukakan nggak sih selama jadi kurir di Amerika? Tengah, ini kan dibilang dari aku peserja gitu. Apakah mungkin, ini banyak juga yang bilang sekarang kesusahan keuangan. Sampai teman aku bilang gini. Kalau aku ada sahabat aku, nggak ada yang bilang gini. Eh, aku sampai mempermalukan diri lo ya, kayak gitu. Aku sempat dia mikir mempermalukan diri. Aku ingatin Tuhan. Aku nggak minta uang dengan siapapun ya. Aku nggak minta uang sama laki orang juga, gitu kan. Aku nggak mencari yang halal. Sama laki aja gue nggak minta gitu. Kenapa gini mempermalukan diri ya. Tapi kan memang, ya kerja gitu. Bener-bener cari yang gimana ya. Yang dikebenar halal. Yang masukin di sana kan cari yang berkasusah ya gitu. Itu aja aku mesti berpanyi tanya. Jadi, padahal aku kayak, Aku sebenarnya kayak ke diri. Ini sama konsepansi hidup yang harus dijalani. Dan aku nggak merasa melakir apapun. Nggak minta uang sama siapapun. Dan jahat sama siapapun. Dan ini bermanfaat untuk diri aku dan semuanya. Aku kurang penghasilan suami. Aku pergilah pesan-pesan. Nggak bisa. Kalau di Amerika tuh harus dapet inform semuanya. Itu uang. Misalnya harus kerja. Itu nggak bisa. Jadi, ya mungkin kalau orang-orang bilang, Oh, pasti. Sorry ya. Mungkin penghasilan itu. Sehari 100 dolar, 300 dolar. Itu sehari bisa 3 juta. Iya, tapi pajaknya. Aku aja tuh pajak. Aku tuh 30 persen loh. Dari penghasilan. Otaknya 30 sama 30 persen. Bersih-bersih berapa berarti? Dan itu tuh. Aku termasukin pendapat penghasilan itu. Enggak. Yang semakin tinggi, penghasilannya semakin besar. Bisa 90 persen. Bisa ngasih-ngasih pesen. Pajak orang-orang itu. Amerika tuh gila banget pajaknya. Belum lagi. Apa namanya. Bensin. Maha. Bahan bakar. Di sana. Amerika yang disusahan bahan bakar. Apa segala. Jadi kalau dihitung isu mah. Aku dapat capainya aja. Iya. Tapi at least. Aku punya penghasilan. Gitu. Kita tuh sama lah kayak dengan Project Online. Kita tuh hidupnya kayak dari tips. Tipsnya ada sampai 50 dolar sekali ngasih. Karena mereka ngeliat aku perempuan. Dan banyak-banyak yang ngeliat aku berhijab. Jadi mereka suka kaget gitu. Aku kan kecil ya badannya. Ini pakai poti tinggi aja. Biasanya aku kecil banget segini. Mereka kayak. Boong, 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 boong. Kanan apa segala macem. Dan gak pernah. Katanya. Mulai kan di sana manja-manja ya. Gak mau kerja keras tuh. Orang Asia. Terutama orang Indonesia aja. Kalau di Indonesia. Itu kenal banget. Orang Indonesia pasti. Mau kerja keras. Mau kerja lembur. Mau kerja. Kayak gitu lah. Pekerjaan kasar-kasar yang sesuatu. Orang Indonesia. Tapi mereka begitu ngeliat perempuan. Suka ngasih gitu. Sampai 50 dolar. Aku sampe nangis. Padahal aku dikasih 5 dolar aja. Aku nangis loh. Maksudnya kayak. Seberat itu ya. Gak. Kebayang gak sih. Kayak berharganya gitu ya. Mereka kasih tip kan. Kadang-kadang di aplikasi. Aduh, gue tuh. Kajikanan banget ya. Di aplikasi dikasih tip tuh. Udah gitu. Kerasa. Cuman kayak dikasih. I give you. Ini. This is for you gitu. Buat 5 dolar. It's like 5 dolar. Kayak 75 dolar ya. Aku tuh nangis loh. Megang 5 dolar. Itu kayak yang. Kayak ngerasa. Aduh, kerja. Kerja ke ulas. Dan segala tuh. Dan aku ngerasa. Apresyate banget. Orang yang. Apa. Tersentuh gitu. Karena kan disana. Semua sebenernya sendiri ya. Kayak gak ada yang kasih hati. Gak ada yang perhatian. Gak ada yang support. Gak ada yang support gitu kan. Rasanya gitu. Jadi begitu ada yang kasih 5 dolar tuh. Buat aku tuh kayak yang. Sampai membuat aku. Terharu banget. Tapi ngerasa gimana. Gak umpian. Kari Putri. Kalau di Indonesia tuh artis gitu ya. Tapi kalau disana. Kalau seperti itu. Gak ada pilihan. Semua teman artis disana. Aku gak bisa name it sih. Banyak teman-teman artis disana. Semuanya harus kerja. Tapi bagi kebanyakan. Mereka ada yang sangat menutup. Masih gak mau. Menutup sih. Gak bisa sharing. Gak mau sharing gitu. Cuman. Ya banyak semuanya gitu. Pada harus kerja emang. Dan. Kesempatan bisa kita lakukan tuh. Kebanyakan kerja kasar. Pabrik. Pemantar makanan. Kebanyakan orang Indonesia tuh. Kerja pabrik. Jadi ada 2 jenis orang Indonesia di luar negeri. Satu yang diplomat. Yang diganti sama pemerintah. Yang emang. Emang hidupnya baik. Yang kedua tuh. Yang bias orang. Yang bekerja. Nah kebanyakan orang gitu. Itu kerjanya emang. Ya seperti ini. Kerjanya ya itu. Kayak. Kebanyakan udah jadi pabrik. Walaupun. Kalau dari sisi kasar mata sih. Memang kayaknya tinggi banget. Penghasilannya. Masih lagi gak cukup sayang. Berarti udah gak malu. Dan gak insi. Gak ada tuh. Gak ada. Wuuuuh. Kenapa gak sih. Kalau aku selama aku lakuin. Bener. Halal juga ya. Dan emang harus dilakukan. Kalau aku gak ada pilihan. Ya gimana. Ya aku kesana. Semua sistemnya kan. Kalau di Amerika. Kalau di sini kan ada ya. Sayang. Kalau di Amerika sistemnya gini. Kalau di luar negeri. Mungkin bukan di Amerika. Kalau di luar negeri. Itu. My money is my money. Your money is your money. Jadi bersyukurlah tuh wanita-wanita Indonesia. Yang merasa. Oh. Wang suami. Wang istri. Masya Allah. Alhamdulillah. Kagak ada say. Di sana. Wang suami. Wang istri. Masih-masih kerja gitu. Jadi ya udah. Aku kan ngikutin aja. Tapi kan ada hal. Aku sebetulan hidup kan. Kayak. Aku disini masih punya rumah. Masih punya. Usaha. Ada tim yang digaji. Atau segala macem gitu. Jadi ya harus. Menembalik aja. Menembalik aja. Masih lainnya. Iya. Pastilah. Mau kerjaan apa juga. Nggak cuma sebagai kurin. Jadi kayak. Ya aku dengar hidup yang sijak. Ini kan. Apalagi sekarang agak panas di sana. Jadi kayak ngeliatin dari ujung kakek. Mau juga rambut. Terus. Tadi aku bilang. Wadah aku cuma senyum. Dan berbuat baik. Kala pun selain aku nangis. Ya udah terus. Yang penting mereka ngeliat aku tuh. Terbaik. Terus udah gitu ya. Dikejar anjing. Terus udah gitu. Ngemalem-malem. Ya kayak. Gimana sih. Kalo disini mah. Orang tuh teras. Semuanya di lampu. Malem-malem. Di sana mah gak ada lampu. Jadi gilap semuanya. Ya gitu. Jadi aku cuma. Jikir aja. Kadang-kadang. Terus kayak takut cetan. Akhirnya cetan Indonesia lebih terus daripada cetan sini. Kan gitu kan. Jadi yaudah. Nyenangin dia dengan cara gitu aja lah. Sebenernya ini adalah. Seni bertahan. Jadi di jalan. Pengen pulang aja gak sih ke Indonesia? Ini pulang sekarang. Maksudnya udah menurut di Indonesia aja kayaknya lebih enak. Nah itu setelah satu. Setelah satu. Pilihan sih. Maksudnya kayak aku bilang. Mas om itu. Boleh gak aku nunggu di sini aja. Sampai dia pulang. Itu salah satu. Pilihan-pilihan dalam. Dalam kehidupan sekarang ya. Sampai sekarang. Kita masih bunuh-bunuh sekarang. Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih.